Dan hari ini saudara akan ada aksi di DPR dan sejumlah lokasi lain terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV sudah ada Claudia Karla yang berada di depan gedung DPR RI dan juga ada Michael Aryawan di Yogyakarta. Kita ke Karla dulu yang ada di depan gedung DPR. Karla, jadi kapan aksi ini akan dimulai dan apa saja sebenarnya tuntutan dari masa aksi ini nanti hari ini? Ya Adisti dan juga saudara, rencananya aksi unjuk rasa akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Namun memang hingga saat ini terpantau belum ada masa yang hadir untuk melakukan aksi unjuk rasa. Namun memang sudah seperti yang terlihat di belakang saya sudah ada penjagaan dari pihak kepolisian untuk pengamanan dan juga sudah terpasang barikade beton dan juga kawat berduri di depan gerbang gedung DPR RI. Terkait unjuk rasa ini, salah satu yang telah menyatakan akan hadir untuk melakukan aksi unjuk rasa merupakan dari Partai Buruh yang akan menurunkan sejumlah 2.000 personilnya. Dan mengajukan 2 tuntutan yang pertama terkait dengan untuk mendesak DPR agar tidak menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 22 2024. Kemudian yang kedua adalah untuk mendesak KPU untuk paling lambat pada tanggal 23 Agustus 2024 sudah mengeluarkan PKPU sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Memang sebelumnya Adisi dan juga Saudara kemarin Badan Legislatif DPR RI telah melakukan revisi terkait UU Pilkade yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan mengembalikannya kembali seperti semula yaitu untuk ambang batas penjalanan kepala daerah menjadi 25% suara sah, pilek dan juga 20% dari kursi DPRD. Hal inilah yang kemudian menimbulkan gelombang unjuk rasa dari sejumlah masa yang akan nanti hadir untuk melakukan aksinya. Untuk terkait dengan keputusan yang telah ditetapkan kemarin pada rapat dengan Badan Legislasi DPR RI. Kemudian akan dibawa pada rapat paripurna pada hari ini yang akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bikian Adisi. Oke, itu artinya masa akan menggelar aksi di depan gedung DPR untuk menolak revisi UU Pilkade pada pukul 9 pagi. Kita akan kawal terus. Dari Jakarta kita bergeser ke Yogyakarta bersama dengan Michael Aryawan. Michael, jadi siapa saja yang akan menggelar aksi dan apa yang ingin disampaikan dalam aksi ini? Michael. Adisi dan Saudara, gelombang unjuk rasa pada hari ini akan terjadi di Yogyakarta. Itu berdasarkan undangan aksi yang kami terima, kami awalnya dia sudah menerima banyak sekali undangan aksi yang disebarkan oleh rekan-rekan mahasiswa dan juga para aktivis pegiat sosial demokrasi. Nah, dari sekian banyak undangan yang masuk, kami merangkum ada dari Universitas Gajah Padam. Nanti pada pukul 8 mereka akan berkumpul di tempat kami melaporkan untuk Anda Adisi. Di lokasi ini ratusan mahasiswa UGM akan bergerak menuju ke DPRD daerah Sipiwa Yogyakarta di Jalan Malioboro. Nah, selain di UGM akan ada aksi juga dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mereka nanti akan berkumpul di kampus 1 di Jalan Cikipiro. Dari tempat itu mereka juga akan menuju ke tempat yang sama, ke DPRD daerah Sipiwa Yogyakarta di Jalan Malioboro. Dan juga ada dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Dan masih banyak lagi kampus-kampus lain yang juga akan bergerak bersama-sama menuju ke DPRD daerah Sipiwa Yogyakarta. Nah, selain mahasiswa memang banyak juga organisasi sosial kemasyarakatan yang menyatakan akan turun ke jalan dan juga mendukung gerakan mahasiswa. Di antaranya ada kelompok dari Agusturian, rilis terbaru yang kami terima pada pagi hari ini. Mereka juga mengecam adanya pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh DPR RI terkait keputusan MK soal Pilkada. Nah, dari semua gerakan ini mereka satu tujuan, satu isu besar yang mereka kawal adalah mengawal putusan MK dan juga menolak politik dinasti. Oke, jadi hampir semua kampus yang ada di Yogyakarta nanti juga akan bergerak menuju ke depan kantor DPRD, tepatnya di Jalan Malioboro untuk menolak juga revisi Undang-Undang Pilkada. Terima kasih jurnalis Kompas TV Michael Aryawan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya ada Claudia Carla yang melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Selamat bertukas rekan-rekan, kami akan update lagi nanti perkembangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.